Pemilihan sebuah hari, saya menyatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri. Dan yang kedua, saya tidak mau dicalonkan. Karena dua kali saya itu sebenarnya kemarin dicalonkan terus, saya tidak mencalonkan diri, saya dicalonkan. Dan yang ketiga, saya mohon maaf kepada teman-teman kota, klub, Liga 1, Liga 2, ASPROP yang sudah mengirimkan surat dukungan ke saya untuk mencalonkan kembali. Saya mohon maaf karena saya ingin fokus pulang ke Semarang. Saya ingin mencari ke SIA Semarang supaya lebih kuat, lebih hebat. Bukan, tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan lain. Saya ingin pulang ke Semarang supaya lebih fokus di SIA Semarang. Monggo, teman-teman, yang lain, untuk pemilihan besok, silakan, kan sudah mulai nih, tahapannya kan sudah mulai. Lagi-lagi mencalonkan diri, tapi tolong menghormati statutan. Menghormati statutan. Di situ banyak sekali, statutan itu diatur, syarat-syarat pencalonan. Ini bukan untuk menjaga, atau bukan untuk menghalangi orang itu mengurus sepak bola. Tapi tolong dipahami bahwa football family, keluarga sepak bola Indonesia itu, ingin mengurus rumah tangganya sendiri. Ibaratnya saya orang bola, saya ingin diurus orang bola. Nah, jadi, begitulah yang ada di football family. Dan statutan yang sekarang itu, sebenarnya itu hanya copy paste penerjemahan dari statutan FIFA. Termasuk kode pemilihannya. Jadi nanti tolong, jangan sampai diseret-seret ke tanah politik. Wah, ini nggak bisa nyalon. Karena kurang-kurang pencalonan. Wah, karena ini nggak disukai nih. Nggak ada lain bagiannya. Bukan, nggak ada begitu. Bahkan FIFA, tahun lalu sudah warning, ya saya sih, untuk statutan FIFA ini bisa diterapkan sampai ke tingkat ASKAP-ASKAP. Sampai bawah. Karena kan baru PSSI ASKAP. Dari ASKAP ini harus diturunkan lagi ASKAP-ASKAP. Supaya semua berata, sesuai dengan statutan dan pemilihan yang ada di sini. Jadi itu saja. Saya mohon amin dari teman-teman di Jakarta. Saya nanti banyak di Semarang. Tapi masih banyak tugas. Saya di PSSI, saya akan selesaikan. Pembaik-baiknya, yaitu tugas satu, menggelar kompetisi. Yang kedua, menggelar Kongres Januari, Kongres Tahunan, dan juga Kongres Walu Biasa Februari. Yang ketiga, tugas lagi yang tidak kalah berat adalah tugas di Asosiasi Profesi DKI. Selaku PLT itu. Saya ditugaskan untuk segera menggelar Kongres Pemilihan juga. Karena kemarin Kongres Jokat gagal. Jadi mau saya bertu. Jadi setelah tugas itu selesai, saya akan fokus di penas mana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!